Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kebali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Pembukaan lomba ton tangkas oleh Danrem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani akan mengawali rangkaian berita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Baik kita ke informasi pertama Pemirsa Danrem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani membuka lomba ton tangkas antara Kompi Yonif 742 SWY dan Kompi B Yonzipur 18 YKR di lapangan Yonif 742 SWY Gebang Mataram Usai melaksanakan upacara bendera tanggal 17 yang dilaksanakan setiap bulan Danrem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Rizal Ramdhani membuka lomba ton tangkas antara Kompi Yonif 742 Satya Wirayuda dan Kompi B Yonzipur di lapangan Yonif 742 SWY Gebang Mataram Lomba ton tangkas bertujuan utama untuk mengevaluasi hasil pembinaan latihan yang dilaksanakan setiap satuan dan untuk mengukur standar kemampuan perorangan prajurit tentang pencapaian profesionalisme dan semangat juang satuan Selain itu, lomba ton tangkas ini telah dijadikan sebagai agenda rutin TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan dua kali setiap tahun Sehingga sebelum pelaksanaannya disiapkan mulai sekarang dengan lomba ton tangkas di tingkat korem Jadi suatu kebanggaan bagi kita semua bisa melaksanakan potong tangkas Kenapa Angkatan Darat pemerintahkan kepada semua jajara melaksanakan potong tangkas Tujuannya apa? Untuk melatih semua prajurit Nah kalau kemarin-kemarin kan hanya potong yang ditunjuk yang disiapkan Jadi sekarang tidak, semua harus siap Semua harus siap Pada lomba ton tangkas tingkat Mabes AD pada semester 2 tahun 2018 yang akan datang Prajurit Yonif 742 SWY dan Kompi B Yonzipur 18 IKR harus bisa meraih juara Seperti yang pernah dilakukan Yonif 742 SWY keluar sebagai juara umum Dan membawa pulang piala bergensi peloton tangkas beberapa tahun lalu Untuk itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit baik perorangan maupun satuan Untuk senantiasa selalu memelihara kemampuan dengan belajar dan berlatih Lomba ton tangkas dihadiri Dandim 1606 Lombok Barat dan Ionif 742 SWY Parakasi Dan KA Saddisjan dan ribuan personil segar Nizun Mataram yang mengikuti upacara 17-an Sesuai rencana, lomba ton tangkas akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan di Pulau Lombok dan Sumbawa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GED TV Komandan Koram 162 Wirabakti ikut melaksanakan renang militer dalam lomba ton tangkas Antara Kompi Yonif 742 SWY dan Kompi B Yonzipur 18 IKR di kolam renang Wirabakti Dan Rem meminta para prajurit untuk menjujung tinggi sikap sportivitas dan kejujuran dalam bertanding Guna memberikan semangat kepada para prajurit dalam lomba ton tangkas Antara Kompi Yonif 742 SWY dan Kompi B Yonzipur 18 IKR di kolam renang Wirabakti Komandan Koram 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani ikut melaksanakan renang militer Dan Rem meminta kepada para prajurit harus mendapat pencapaian yang lebih baik dari dirinya Selain itu, Danre mendekankan kepada para prajurit yang mengikuti lomba ton tangkas Untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran Saya lomba ini bukan ikut lomba, tapi saya hanya memberikan semangat kepada prajurit saya Supaya mereka bisa lebih baik dari saya Kalau saya hanya sampai, anggota saya harus lebih cepat sampainya daripada saya Danre berharap pada lomba ton tangkas yang akan dilaksanakan mendatang Prajurit yang berada di Batalion 742 Satya Wirayuda dan KIB Yonzipur 18 Dapat menjuarai lomba ton tangkas tingkat Mabesat Seperti beberapa tahun lalu, Yonif 742 SWY menjadi juara umum Dan membawa pulang piala bergensi peloton tangkas Yang menjadi kebanggaan setiap prajurit TNI khususnya TNI AD Karena apa yang dilombakan adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap prajurit Dalam mendukung setiap tugas yang dihadapkan sesuai situasi dan kondisi Untuk itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit Baik perorangan maupun satuan Untuk senantiasa selalu memelihara kemampuan dengan belajar dan berlatih Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ia pemirsa saat res narkoba Polres Lombok Utara Mengamankan tiga pelaku yang diduga pengedar sekaligus pemakai barang haram jenis narkoba Di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara Terduga pengedar menjemputikan barang haram tersebut di helm yang dipakai oleh pelaku Berawal dari info masyarakat bahwa pelaku sering membawa narkotika jenis ganja kering Satres narkoba Polres Lombok Utara melakukan pembutuhan terhadap pelaku Sesampai di TKP beralama Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Tim operasional melakukan pencegatan dan penggeledahan Dalam penggeledahan tersebut, Satres narkoba menemukan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering Dari dua orang pelaku Pelaku bernama Firman Hadi berumur 22 tahun dan Emrodi 22 tahun Kedua pelaku berasal dari Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti lima poket daun ganja kering yang disimpan dalam bungkus rokok Pada pukul 13.30 Wita, di tempat yang sama Satres narkoba Polres Lombok Utara kembali mengamankan seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengedarkan narkotika golongan satu Bukan tanaman jenis sabu Dari itu 41 tahun dari Dusun Karangkeduk, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa satu poket besar yang diduga sabu seberat 6,2 gram Satu unit motor, satu buah helm hitam tempat menyimpan sabu, dan uang sejumlah 4.055.000 rupiah Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa untuk diamankan di kantor Satres narkoba Polres Lombok Utara guna penyelidikan lebih lanjut Ini kita lihat, ini penangkapan terakhir kami, satu minggu terakhir, dari hari Senin sampai hari Kamis Waktu hari Senin ini dua orang, dari Dusun Bentek dua-duanya, barang bukti ganja tadi yang sudah saya perlihatkan Sedangkan ini kita ungkap kemarin dari Bengkel, Lombok Barat Disembunyikan di dalam helm Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GetTV Tiga orang pemuda di Kabupaten Sumbawan, Nusa Tenggara Barat Tertangkap oleh petugas lapas kelas 2A kota Sumbawa Besar Saat hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas Ketiga menyelundupkan sabu dengan cara disimpan di dalam sandal Saat salah seorang pelaku hendak membesuk kakak kandungnya di dalam lapas yang juga tersandung kasus yang sama Inilah saat petugas dari lapas kelas 2A kota Sumbawa Besar bersama anggota dari Statres Narkoba Polres Sumbawa Menggeledah barang-barang bawaan tiga pemuda yang hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas Ketiga pelaku yakni GPD 22 tahun beralamat di Seketeng, Kota Sumbawa Besar MI 23 tahun asal Kecamatan Lenangguar dan ERP 21 tahun Kelurahan Seketeng, Kota Sumbawa Besar Terpaksa berurusan dengan petugas Karena dari dalam jahitan salah satu pelaku yakni sandal GPD Ditemukan tiga paket sabu yang hendak diantar kepada kakak kandungnya berinisial GPS 25 tahun Yang merupakan tersangka kasus yang sama Yang kini mendekam di lapas kelas 2A Sumbawa Besar Petugas juga memanggil tahanan atas nama GPS untuk ikut dimintai keterangan Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil dan dua paket sedang sabu-sabu Yang disimpan di dalam jahitan sandal untuk mengelabui petugas lapas PLT Kalapas Kelas 2A Sumbawa Besar Hamidiyah mengatakan penyelundupan sabu-sabu ini terbongkar Saat petugas jaga memeriksa barang-barang bawaan ketiga pelaku Petugas curiga dengan sandal salah satu pelaku yang terlihat mencurigakan dan terdapat jahitan baru Setelah diperiksa, ternyata pelaku menyimpan sesuatu di dalam jahitan Yang ternyata adalah tiga paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik Petugas kemudian mengamankan ketiganya dan menghubungi satres narkoba Polres Sumbawa Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Jadi saya dilapori sama Kepala Keamanan bahwa ada orang besok yang bawa sabu Kemudian kami sama-sama interotasi, periksa dulu Periksa dulu mereka berdua ini barang-barangnya Kalau bongkar kami gak berani Terus setelah kami curigai barangnya itu sabu, kami langsung telepon paket sabu-sabu Berapa dikemas di dalam apa pak? Dikemas di dalam sandal Ada di dalam sandal Jadi di dalam sandal itu Terus dilem, pakai sandal seperti biasa Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Keempat pelaku ini digelandang ke satres narkoba Polres Sumbawa Bersama barang bukti satu pasang sandal Satu unit HP Barang bawaan ketiga pelaku Beserta tiga paket sabu-sabu Seberat 17,33 gram Para pelaku ini terancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Sudenom menyatakan jika munculnya isu terkait adanya sekolah Yang mewajibkan siswa untuk membeli seragam di luar kebijakannya Dimana Dinas Pendidikan sendiri diakuinya telah mewanti-wanti sekolah jauh-jauh hari Untuk menghindari praktek jual beli seragam tersebut Dalam beberapa minggu terakhir, rumor terkait adanya sekolah yang mewajibkan siswa membeli seragam Di sekolah terus mencuat Hal ini dibuktikan dengan press release dari Ombudsman beberapa waktu lalu Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Sudenom menjelaskan Jika hal tersebut di luar kebijakannya Dinas Pendidikan sendiri diakuinya telah mewanti sekolah jauh-jauh hari Untuk menghindari praktek jual beli seragam tersebut Jika saat ini praktek tersebut memang benar ditemukan Sudenom justru mendorong agar lembaga pengawas terkait segera mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku Seragam yang lain kan Kayaknya kita tidak mengajukan untuk membeli Untuk membeli di sekolah Silahkan bebas Beli di mana saja Tapi sampai sekarang masih karena khas Baju khas Ya itu tidak tahu bagaimana mengaduk di sekolah Karena kita memang sudah Sudah kita nyumbu untuk tidak Setelah menangani Lebih lanjut diketahui pemerintah Kota Mataram Telah menggelontorkan dana senilai 2,8 miliar rupiah Untuk pengadaan seragam sekolah Yakni seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar Dan seragam putih biru untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP Yang diberikan secara gratis Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, Ket TV Ya pemirsa harga ayam dan telur terus mengalami peningkatan tiap harinya Masyarakat pun semakin resah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Mutawali mengungkapkan Kenaikan disebabkan karena stok yang kurang Sehingga kelangkaan terjadi Masyarakat tengah diresahkan dengan harga ayam dan telur Yang terus melonjak tiap harinya Harga ayam khususnya ayam potong Harga semula 28 sampai 35 ribu Kini mencapai hampir 50 ribu rupiah Sementara harga telur yang semula 45 ribu rupiah Kini mengalami kenaikan menjadi 48 ribu rupiah Ditakutkan, kenaikan ini akan terus berlanjut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Mutawali menanggapi permasalahan ini Ia menyampaikan kenaikan harga ayam dan telur yang terus melonjak disebabkan kelangkaan atau keterbatasan stok Kelangkaan ayam dan telur ini dikarenakan harga antibiotik yang mahal Terkait impor Hal ini juga dipacu Kenaikan harga dolar sehingga antibiotik pun ikut naik Pemerintah pun telah berupaya untuk mengurangi Namun hal yang tidak terduga terjadi Kematian yang cukup besar melanda ayam-ayam petelur tersebut Lantaran tidak menggunakan antibiotik ini Kini pemerintah tengah mencari solusi untuk mengganti antibiotik ini Di Mataram sendiri hanya bisa memenuhi sekitar 50-60% Malah hanya mencapai 50% lantaran stok Mataram sendiri diambil oleh luar Mutawali menegaskan hal yang paling penting adalah jangan sampai telur menghilang dari pasar Ia pun menghimbau untuk terus bekerjasama memaksimalkan para peternak yang ada di daerah Mataram Atau di luar Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GetTV Ribuan simpatisan dari masing-masing bakal calon anggota DPRD Sumbawa Barat Ikut meramaikan pendaftaran ke kantor KPU Sumbawa Barat Sebelum melakukan pendaftaran, ribuan masa dari masing-masing pendukung bakal calon peserta pemilu 2019 Melakukan konvoy di jalan-jalan protokol Kabupaten Sumbawa Barat Dengan berakhirnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Beberapa partai politik peserta pemilu 2019 Mulai mempersiapkan bakal calon DPRD dengan melakukan tahapan pendaftaran bakal calon Beberapa syarat yang harus dilengkapi bakal calon meliputi kelengkapan administrasi dan kelengkapan lainnya Memasuki hari kedua sejak dibukanya pendaftaran calon anggota DPRD Sumbawa Barat Periode 2014-2019 Masing-masing caleg membawa ribuan simpatisan untuk meramaikan Sebelum melakukan pendaftaran, ribuan masa dari masing-masing pendukung bakal calon peserta pemilu 2019 Melakukan konvoy di jalan-jalan protokol Kabupaten Sumbawa Barat Dengan mengenakan atribut dari masing-masing parpol Sambil berorasi di atas mobil bak terbuka dan sepeda motor Yang dikawal ketat anggota Satlantas Polres Sumbawa Barat Setelah sampai di depan kantor KPU Sumbawa Barat Tribuan pendukung pasangan calon masih melakukan orasi Namun, hanya beberapa perwakilan dari masing-masing bakal calon Diperkenankan masuk ke dalam kantor KPU Untuk menyerahkan berkas pencalonan Dan diterima langsung oleh seluruh komisioner KPU Sumbawa Barat Fahroni, ketua KPU Sumbawa Barat mengatakan Sampai dengan hari ini, baru tiga partai yang sudah melakukan pendaptaran Yaitu Partai PAN, NASDEM, dan PKPI Dari semua partai yang sudah mengajukan bakal calon Sudah diterima karena telah terpenuhi persyaratan bakal calon Sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan PKPU Dan berkaitan dengan persyaratan bakal calon Masih dalam proses verifikasi Hasilnya akan diumumkan kepada partai politik pada tanggal 19 Juli Dari sejak jadwal pendaptaran kita buka Dari tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 17 besok Baru ada tiga partai yang sudah mengajukan bakal calon KPU Sumbawa Barat Nah dari tiga partai tersebut Pertanggal 13 kemarin partai Hanura Nah kemarin tanggal 15 partai PKS Dan hari ini PAN Nah dari ketiga partai yang telah mengajukan bakal calon Tiga-tiganya kita terima Karena telah terpenuhi persyaratan pengajuan bakal calon Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GED Pemirsa serapan anggaran pemerintah kota Mataram Hingga triwulan kedua tahun 2018 Masih cukup rendah Dimana dari target 47 persen yang telah ditentukan Realisasi keuangan baru mencapai 33,73 persen Dan realisasi fisik baru mencapai 37,81 persen Memasuki triwulan ketiga Pemerintah kota Mataram Menggelar rapat evaluasi serapan anggaran triwulan kedua Berdasarkan laporan yang diterima Realisasi anggaran di triwulan kedua Masih cukup rendah dan jauh dari target 47 persen yang telah ditentukan Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram FND Eko Saswito Pertanggal 30 Juni lalu Serapan anggaran untuk realisasi keuangan baru mencapai 33,73 persen Dan realisasi fisik mencapai 37,81 persen Meski demikian FND menjelaskan jika dari capaian realisasi tersebut Tidak ada organisasi perangkat daerah atau OPD yang masuk kategori rendah 42 OPD dengan kategori sedang atau dengan kata lain realisasinya antara 24 sampai 47 persen Dan 7 OPD masuk kategori tinggi atau dengan kata lain realisasinya di atas 47 persen Ada pun 7 OPD tersebut ialah Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPRD, RSUD Kota Mataram, dan BPBD Kota Mataram Dirincikannya jika keterlambatan realisasi tersebut secara umum disebabkan oleh banyaknya hari libur selama bulan Mei hingga Juni Sehingga di bulan Juli ini diharapkan pimpinan OPD dapat menggenjot realisasi kinerjanya Mengingat hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan kepala daerah dalam mengevaluasi kinerja pimpinan OPD Secara umum, karena ini lebih banyak OPD yang serapan lainnya di kategori sedang Itu disebabkan oleh, karena khususnya pada bulan Mei, Juni itu kita banyak libur itu Banyak liburnya Nah ini dibuktikan dengan serapan dua minggu terakhir Di awal Juli, dua minggu terakhir ini progresnya cukup bagus Bagus Dan tadi Pak Wali menekankan Pada semua penerbangan SDPD ini untuk meningkatkan kinerjanya Dan jangan sampai terulang Kasus pada tahun 2017 Terjadi lagi pada tahun 2018 Artinya terhadap serapan, anggaran, dan pelaksanaan program Diharapkan terhadap program-program yang sudah direncanakan itu bisa diesekusi secara keseluruhan SMK Negeri Dua Selong Tengah melaksanakan masa orientasi siswa baru Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih menekankan pada pemberian materi dalam ruang kelas Kini SMK Negeri Dua Selong lebih menekankan pada perkenalan lingkungan sekolah Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018 SMK Negeri Dua Selong melaksanakan masa orientasi yang berbeda dari tahun sebelumnya Jika tahun sebelumnya pelaksanaan MOS hanya dilakukan dalam kelas Pada tahun ini pihak sekolah melakukan kolaborasi Yaitu antara pemberian materi dan perkenalan lingkungan sekitar Tidak ada sih perbedaan yang sedikit Cuma lebih kepada mungkin ada kolaborasi teknis pelaksanaan Dimana ada materi, teori, dan ada praktik Kalau tahun lalu kita lebih tanya apa jori Banyak teori, jadi banyak materi di keras Kita mencoba mengkolaborasi antara materi di keras dan praktik belakang Jika perkenalan lingkungan, lingkungan itu Maka siap untuk membuat lingkungan itu menjadi nyambut Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus ada kebersihan Nah, dipraktikkan Pelaksanaan masa orientasi siswa dilakukan selama 3 hari berturut-turut Pada hari pertama, SMK Negeri Dua Selong mengundang pebicara dari Satlantas Lombok Timur Yang bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai cara mengendarai sepeda motor dengan baik Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Selong berharap Para lulusan atau siswa SMK Negeri Dua Selong menjadi alumni-alumni yang mandiri dan produktif Selain itu, SMK Negeri Dua Selong merupakan sekolah rujukan Yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan sekolah lain Dari segi peralatan dan kelengkapan Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan SMK Dua Selong, KET TV Pemirsa untuk menyambung hidup Seorang ibu usia lanjut harus mengumpulkan barang bekas dari pagi hingga siang harinya Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu dia, ibu berusia 80 tahun ini harus membiayai sang suami yang tengah sakit setruk Beginilah kondisi dia Seorang ibu berusia 80 tahun Di usianya yang lanjut Ia harus mencari kepingan rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Di usia rentah, harusnya ia gunakan untuk beristirahat Namun ia gunakan untuk terus mengais riski Selain itu, kondisi suami yang sakit setruk Memaksa dia untuk terus mencari biaya pengobatan sang suami Alhasil, dari pagi hingga siang Ia gunakan untuk mengumpulkan barang bekas yang ada di kampus Universitas Mataram Sehari dia bisa mengumpulkan satu karung plastik Dari satu karung itu Ia bisa memperoleh uang sebanyak 12 ribu rupiah Kadang dia mendapatkan riski dari mahasiswa-mahasiswa Yang ada di Universitas Mataram yang bersimpati kepadanya Dia adalah sosok ibu dan nenek yang bekerja keras Membantu kehidupan keluarganya Semangat dan perjuangannya mengalahkan usia yang sudah tidak muda lagi Keinginan untuk membahagiakan keluarga dan sembuhnya sang suami Menjadi motivasi utama untuk terus berjuang Tanpa menyerah, demi menyambung hidup Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbahagia terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!